Media lokal Argentina sebut masih CS akan lawan timnas Indonesia Media Argentina, Relevo mengabarkan bahwa Argentina berkesempatan menghadapi timnas Indonesia La Albi Ketelste itu akan melakukan Tour Asia pada bulan Juni Tour itu dilakukan Argentina di masa FIFA Match Day yang jatuh pada 12 hingga 20 Juni Selama rentan waktu itu, Argentina dan semua negara anggota FIFA bisa menyelenggarakan uji coba sebanyak dua kali China dan Indonesia menjadi dua negara yang dikabarkan akan menjajar kekuatan Lionel Messi JS Selain itu, Australia, Korea Selatan, dan Jepang juga disebut-sebut menjadi kandidat uji coba Argentina memiliki beberapa opsi, meski dua yang paling memungkinkan saat ini adalah China dan timnas Indonesia Lebih jauh, opsi lainnya adalah Australia Pilihan terakhir ialah Korea Selatan dan Jepang Turis Relevo Bagi Argentina, Tour Asia menjadi kesempatan untuk persiapan sebelum pergi peradi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai September tahun ini Bisa dibilang, Argentina menjadi magnet ajakan uji coba setelah juara Piala Dunia 2022 Momen itu akan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dengan menerima pembayaran dari negara yang mengundang uji coba Negara-negara Asia termasuk Indonesia diakini harus meregak kocek dalam-dalam untuk bisa mewujudkan uji coba melawan Argentina Saat ini uangnya ada di Asia atau di tingkat yang lebih rendah, juga di Amerika Utara Tulis Relevo Ada pun PSSI sebelumnya sudah pernah membocorkan wacana uji coba timnas Indonesia melawan Argentina Wakil Ketua Umum PSSI Zenuddin Amali sudah bicara dengan media soal hal ini pada Maret lalu PSSI hebah jadi serotan usai kedapatan memasang galeri laga timnas Indonesia versus Argentina di situs resmi mereka Akankah ini jadi pertanda bahwa duel timnas Indonesia versus Argentina benar akan tercipta di FIFA Match Day Juni 2023? Postingan PSSI soal laga timnas Indonesia versus Argentina ini terlihat pada hari ini Rabu 3 Mei 2023 Namun galeri itu masih kosong Tak lama kemudian video itu bahkan telah dihapus di situs resmi PSSI Sentak, tampilan di situs resmi PSSI ini langsung ramai diperbincangkan Sebab, timnas Indonesia memang sudah ramai dirumorkan membidik timnas Argentina Sebagai lawan laga uji coba pada FIFA Match Day Juni 2023 Breaking News Sirus Margona urus persyaratan jadi WNI Bila timnas Indonesia di Biala Asia 2023 Mantan orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain Hamdan Hamidan Mengeluarkan pernyataan mengejutkan Ia mengaku sedang membantu keeper Panathine Cosby yang memiliki darah Indonesia Sirus Margona untuk mendapatkan kembali status warganegara Indonesia Sirus Margona merupakan keeper keturunan Indonesia, Iran Meski memiliki darah Indonesia dan Iran Sirus Margona justru besar di Amerika Serikat Keeper yang bersatus penjaga gawang adalah Panathine Cosby ini Sejatinya memiliki kewarganegaraan Indonesia sampai 21 tahun Sebelum akhirnya hilang Status kewarganegaraan Indonesia Sirus Margona hilang Karena belum memutuskan akan mengambil paspor Indonesia Atau Amerika Serikat di usia 21 tahun Karena itu Hamdan Hamidan serang membantu Sirus Margona Supaya mendapatkan kembali status WNI Saya tahu bahwa memang Sirus ini membela Indonesia Dia mengatakan hal itu pada saya Juni tahun lalu saat tak sengaja bertemu di bandara Sirus memang pernah berkewarganegaraan Indonesia hingga usia 21 tahun Tapi dia tidak memiliki paspor Indonesia Kata Hamdan Hamidan di akun Instagramnya At Hamdan Hamidan Kemudian saya bersama Pak Johan, ayah Sirus, duta besar At Bebeb Jundunan di Yunani Dan Sirus mulai membahas langkah-langkah agar Sirus dapat memenuhi syarat untuk membela Indonesia Hari ini Alhamdulillah kami memulai proses untuk mendapatkan kembali Kewarganegaraan Indonesia bagi Sirus Lanjut pria yang membantu proses naturalisasi Jordiama dan kawan-kawan ini Hamdan Hamidan membantu Sirus Margono karena memang merasa tertantang Sebelumnya, salah satu staf pelatih Sintayong mengaku tertarik mengamati Sirus Margono Asalkan yang bersangkutan memiliki paspor Indonesia Beberapa bulan lalu, salah satu pelatih di bawah kot Sintayong bertanya kepada saya terkait Sirus Margono Intinya, dia ingin mengamati Sirus Margono lebih dekat Asalkan dia memiliki paspor Indonesia Tegas Hamdan Hamidan Jika Sirus Margono mendapatkan paspor Indonesia Tentunya menarik jika gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Di kawal keeper yang satu ini Menurut laman transfer market Keeper bertinggi badan 190 cm ini turun di 4 laga Superlake to Yunani 2022-2023 dengan catatan 3 kali kebobolan Erik Tuhir segera umumkan pelatih baru untuk timnas Indonesia Bagaimana nasib Sintayong? Ketua Umum PSSI Erik Tuhir memastikan akan menjadikan pelatih timnas Indonesia baru menggantikan Sintayong Rencananya, besok pelatih itu akan diumumkan Mei 2023 besok Hanya saja Erik Tuhir tak terlalu ingin terburu-buru untuk mengumumkan Dia ingin mengumumkan itu sebagai kejutan Nantikan ada kejutan di bulan Mei Tetapi tunggu dulu, jangan buru-buru Kata Erik Tuhir akhir pekan lalu Erik Tuhir mengatakan Pelatih Sintayong akan fokus menukangi timnas Indonesia U23 Dan senior sampai kontraknya selesai pada Desember 2023 Untuk timnas Indonesia U20 nantinya akan dicarikan pelatih lain Hanya saja, Erik Tuhir masih merahasiakan sosok pelatih ini Dia ingin pelatih timnas Indonesia akan mempunyai gaya yang sama seperti Sintayong Erik Tuhir meminta pelatih Sintayong serius menangani timnas Indonesia U23 dan senior Menurut Erik ini menjadi tantangan ekstrim bagi tim Mirapulti Erik Tuhir sudah memutuskan Sintayong fokus ke timnas Indonesia U23 dan senior terlebih dahulu Sampai kontraknya berakhir pada akhir Desember 2023 Ia mau ada prestasi dari kejuaraan tersebut Timnas Indonesia U23 punya agenda seperti kualifikasi Piala Asia U23 2024 Yang dijadwalkan pada 4 hingga 12 September Selain itu, ASEAN Games 2022 di Hangzhou juga dijadwalkan 19 September hingga 8 Oktober 2023 Sedangkan timnas Indonesia punya agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebagai tim berperingkat 149, Indonesia harus memainkan putaran pertama yang direncanakan 2 lag 12 dan 17 Oktober Jika lelos ke putaran kedua, tim nasi Indonesia memainkan pertandingan pada 16, 21 November, 21, 26 Maret 2024 dan 6 serta 11 Juni 2024 Itu selain agenda FIFA Match Day pada bulan Juni 2023 Adapun pada 2024, timnas Indonesia akan bersaing di Piala Asia pada Januari Namun khusus agenda pada 2024 belum dipastikan dipimpin Sintayong Lantaran kontraknya habis pada akhir 2023 Mencar DC Games 2023 Marcellino jadi seratan media Amerika Peran besar Marcellino Ferdinand saat timnas udara Indonesia kesesan mencetak gol ke gawang Filipina membuat ESPN terkesan Lewat salah satu jurnalisnya, Gabriel Tan ESPN menyebut bahwa Indonesia beruntung memiliki bakat besar seperti Marcellino Ferdinand Kualitas pemain dunia memang dibuktikan Marcellino Tak butuh waktu lama untuk bisa nyetel dengan skema permainan Indra Safri Marcellino gabung ke skuad Garuda Muda tak lama Setelah mencetak gol debut di KMS Kadensi dalam lanjutan kasta kedua Liga Belgia Eks persibaya Surabaya itu hanya punya waktu sehari sebelum terbang ke Kamboja Bersama skuad timnas U22 Indonesia Namun persiapan minim tak membuat Marcellino lengah Ia bahkan sukses mencetak gol krusial ke gawang Filipina yang mengubah jalan nyelaga Karena itu Gabriel Tan memberi seratan khusus pada selang pemain Lewat laporan yang dibagikan ESPN pada minggu 30 April 2023 Marcellino telah membuat kejutan saat ia muncul sebagai pemain berusia 16 tahun Tulis Gabriel Tan seperti dikutip dari bolaspo.com Dan telah mendapatkan kesempatan untuk bermain di Eropa Setelah bergabung dengan klub divisi kedua Belgia Densi Imbuhnya Filipina tampil soleh dengan sistem pertahanan mereka Hal itu bahkan membuat pemain senior seperti Witten Suleiman dan Prata Marhan kesulitan membangun serangan Beruntung Marcellino tampil Gabriel pun membuat